Intro Salam sejahtera warga Malaysia Kepada anda yang baru dalam channel ini Silah like, share dan subscribe channel ini Supaya anda tidak ketinggalan berita terkini dari channel ini Baiklah kita teruskan info ini Pengumuman oleh Perdana Menteri Untuk menaik taraf 400 buah klinik DAEF Dan 380 buah sekolah DAEF di seluruh negara Mendapat sambutan cukup positif Ahli Parlimen Pensiangan Datuk Atur Joseph Kurup berkata Sukungan penuh diberikan terhadap langkah kerajaan Yang meletakkan keutamaan belanjawan 2023 Kepada ispek pendidikan yang mendapat peruntukan paling besar Yaitu sebanyak RM55 bilion Dan diikuti oleh kesehatan sebanyak RM36 bilion Jelasnya ia mengharapkan agar Sabah khususnya Kawasan pendalaman diberi keutamaan Justru saya berharap agar Sabah khususnya Kawasan pendalaman seperti Parlimen Pensiangan Akan diberi keutamaan dan dipercepatkan pelaksananya Untuk menyelesaikan masalah kemudahan Kesehatan dan pendidikan yang dalam keadaan DAEF Katanya dalam satu kenyataan media di sini hari ini Dalam pada itu Atur yang juga timbalan menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata Ia menyukung segala inisiatif belanjawan 2023 Terutama dalam usaha membantu Mengurangkan beban kos secara hidup Dan meningkatkan pendapatan rakyat Khususnya golongan B40 Inisiatif-inisiatif seperti Sumbangan tunai Rahma STR Yang ditambah baik Kredit e-tunai belia Rahma Berjumlah RM200 Dan jualan Rahma akan dapat Membantu meringankan beban Yang ditanggung golongan B40 Terutamanya di kewasaan pendalaman Sehubungan itu Saya menyukung sasaran Yang ditetapkan oleh YB Perdana Mentri Untuk Menoktakan miskin tegar Negeri Sabah mempunyai jumlah isi rumah Yang berstatus miskin tegar Yang agak besar Dan saya mengharapkan Agar Sabah diberi keutamaan Dalam pelaksanaan usaha ini Melalui program yang dijenamakan Semula sebagai Inisiatif pendapatan rakyat IPR jelasnya Selain itu Peruntukan RM1 billion Untuk membangunkan Kawasan bersampadanan Seperti Kalimantan Indonesia Termasuk Pensiangan akan memberi Limpahan ekonomi Hasil daripada Pemindahan Ibu kota Indonesia Ke Kalimantan Tambah atur Peruntukan RM50 juta Bagi tujuan baik pulih rumah Ibadat Bukan Islam di seluruh negara Adalah sejejar Dengan semangat Malaysia Madani Sekaligus memberi Manfaat Melimpah kepada Semua agama Dan kaum Di negara ini Sekian berita hari ini Terima kasih Kita jumpa lagi Bye bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati